Meskipun fisik bukan menjadi indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ada hamba-hamba Allah yang Allah beri keutamaan dengan fisik Fisik yang rupawan Di antaranya tentu saja adalah Sayyiduna Muhammad salallahu alaihi wasalam Bukan cuma hatinya yang indah Tetapi lahirnya pun fisiknya pun sangat indah Bahkan kata sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulullah salallahu alaihi wasalam Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah Melebihi Rasulullah salallahu alaihi wasalam RUAS TV RUTIN WALAUPUN SEDIKIT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu Allah ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan al-alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma f'tahlana kulubana Wa alhimna rushdana Wa ahdina sirataka al-mustakim Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa imanan thabitan Wa yakinan rasikan Wa kalban khosian Wa lisanan zhakiran Wa risqan halalan tayyiban Wa amalan salihan mutakabbala Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah SWT Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT Atas karunia umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua Juga taufik dan inayah dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali Melanjutkan majlis kita ini Via media yang kita cintai Ruas TV ini Tentang Peribadi dan akhlak Sayyiduna Muhammad SAW Khairu khalkillah Makhluk terbaik yang Allah ciptakan Teladan bagi kita semua Pada pembahasan kali ini jamaah sekalian Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah SWT Kita masih akan melanjutkan pembahasan Seputar bagaimana fisiknya Rasulullah SAW Kita ditakdirkan oleh Allah SWT Tidak hidup semasa dengan Rasulullah SAW Kita pun hidup di negeri yang berbeda dengan negerinya Rasulullah SAW Namun para sahabat Merkam dan menarasikan Bagaimana deskripsi Fisik dan kepribadian Rasulullah SAW Yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidhi Dalam kitabnya yang kita bahas kali ini jamaah sekalian Pada pembahasan sebelumnya Kita sudah menyebutkan bagaimana gambaran umum tentang fisik Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah SAW fisiknya itu indah Orangnya itu rupawan Posturnya ideal Rambutnya ideal Warna kulitnya ideal Dan sebagaimana pengantar dalam kitab ini Kita sudah menyebutkan Bahwa alasan orang mencintai orang lain Itu kadangkala karena fisiknya Orang itu cantik Orang itu gagah Biasanya orang lain pun mencintainya Atau orang itu banyak jasanya jamaah sekalian Banyak perbuatan baiknya Maka kita pun jatuh hati Kita pun jatuh cinta Atau orang itu perhatian sekali sama kita Menyayangi kita Mengasihi kita Maka kita pun membalasnya dengan cinta dan perhatian yang sama Dan semuanya itu Ada pada diri Rasulullah SAW Rasulullah SAW memiliki fisik yang istimewa Fisik yang ideal dan rupawan Kalau alasan kita mencintai orang lain karena gagah Karena rupawan Karena fisiknya bagus Itu pun ada pada Sayyiduna Muhammad SAW Kalau alasan kita mencintai orang lain Karena Terlalu banyak perbuatan baiknya kepada kita Maka siapakah manusia Yang melebihi perbuatan baik Rasulullah SAW kepada umatnya Yang bahkan di penghujung hidupnya Rasulullah SAW mengingat kita Bahkan Rasulullah SAW mengikutkan kita Di dalam doa-doa beliau saat beliau solat Sebagaimana hadith yang terkenal Saat beliau mendoakan Aisyah Allahumma gfirli Aisyat Ama taqadama wa ma taakhar Wa ma asarat wa ma a'lanat Ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah Apa yang ia tampakkan Dan apa yang tersembunyi Apa yang sudah terjadi Dan apa yang belum terjadi Lalu Sayyid Aisyah senang sekali Dengan doa Rasulullah Didoakan oleh Rasulullah Lalu Rasulullah SAW bertanya Apakah engkau senang dengan doaku tadi Ya kata Sayyid Aisyah radiyallahu ta'ala Siapa yang tidak senang dengan doa yang seperti itu Ya Rasulullah Yang tidak bahagia didoakan ampunan Apalagi olehmu Maka Rasulullah SAW menyebutkan Bahwa doa yang sama Rasulullah SAW pakai doakan untuk seluruh umatnya Untuk kita-kita ini jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Betapa perhatiannya Rasulullah SAW Yang dengan petunjuk beliau untuk keselamatan dunia dan akhirat kita Yang dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan untuk kebaikan-kebaikan umatnya Dan yang terakhir alasan orang mencintai orang lain Biasanya karena Biasanya karena ia Mencintai Maka ia pun dicintai Dan itu pun ada pada Rasulullah SAW Orang yang sangat mencintai umatnya Sangat perhatian terhadap Terhadap umatnya Bahkan Rasulullah SAW pun Juga mengikutkan kita Pada hewan kurban beliau Pahala dari hewan kurban beliau Pemirsa Ruastif yang dimuliakan Allah SWT Kembali kita akan melanjutkan Pembahasan seputar fisik Rasulullah SAW Kita memasuki hadif yang ketiga Dalam kitab ini Dan pada bab yang pertama ini Imam At-Tirmidhi mengatakan Saya mendengar Sahabat Rasulullah SAW Barak bin Azib mengatakan Yakul Barak bin Azib mengatakan Kana Rasulullah SAW Rajulan marbu'an Adalah Rasulullah SAW Orang yang fisiknya itu sedang ideal Dan kita sudah membahas pada dua hadif sebelumnya Orangnya tidak tinggi Tidak juga pendek Tidak terlalu tinggi jangkung Bukan juga orang yang Yang pendek Tetapi fisik beliau betul-betul Ideal Sedang ideal Kemudian Kata Barak bin Azib Baidama bainal mangkibain Pundat Rasulullah SAW Itu lebar Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Itu orangnya bukan orang yang Yang kurus Dan postur seperti ini Bertahan sampai Rasulullah SAW Wafat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Kadang Ada orang yang mungkin Bermimpi Tapi setelah di crosscheck Bagaimana orang yang dilihat dalam mimpinya Ia mengklaim Bahwa ia melihat Rasulullah SAW Ya ternyata Orangnya itu Kakek-kakek kurus Rambutnya dan jenggotnya semua putih Nah ini berarti Tidak sejalan Dengan apa yang dideskripsikan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Bahwa pundat Rasulullah SAW Itu lebar Orangnya kekar Lebar Besar Kemudian Kita sudah menjelaskan Bagaimana ubannya Rasulullah SAW Baik yang di rambut Kepala beliau Maupun di Jenggot beliau Itu tidak Tidak sampai 20 helai Itu jumlah yang tidak banyak Jadi kalau kita bermimpi melihat Ya kakek tua yang rambutnya putih Ya kemudian jenggotnya pun semuanya putih Lalu mengaku sebagai Rasulullah Orangnya kurus Maka ini berbeda dengan riwayat Yang datang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW Tentang bagaimana fisik beliau Alayhi salatu Wa salam Baidama baina Al-mankibain Ya kemudian Azimal jummati ila syahmati udhunai Rambutnya Rasulullah SAW Itu padat terurai Sampai Telinga Nah ini Gambaran Ya Bagaimana rambutnya Rasulullah SAW Dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Adapun perkara rambut ini Ada beberapa riwayat yang menyampaikan Panjang rambut Rasulullah SAW Itu berbeda-beda Ada yang sampai di pundak Ada yang melewati daun telinga Ada yang hanya sampai di Di daun telinga Maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Rambut ini Tidak ada sesuatu yang bisa diklaim sebagai sunnah secara mutlak Bahwa misalnya Orang yang gondrong Ia mengklaim Bahwa ia Mengikuti sunnah Ataupun orang yang memendekkan rambutnya juga mengklaim mengikuti Mengikuti sunnah Akan tetapi sebagian ulama kita memberikan taujih Untuk perkara rambut ini Kembali kepada kepantasan Masyarakat setempat Di mana kita berada Di mana masyarakat kita Dan bagaimana persepsi masyarakat kita Maka Itulah yang kita ikuti Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Apa yang pantas Dan elok menurut masyarakat kita Selama itu tentu saya tidak melanggar Ketentuan Allah SWT Bukan Karena alasan Ikut sunnah Lalu kemudian memanjangkan Memanjangkan rambut Tapi minimal ini boleh Boleh memanjangkan rambut Karena Sampai pundak Tidak mungkin Rasulullah SAW Melakukan sesuatu yang tidak Yang tidak dibolehkan Minimal Hukumnya mubah Tetapi bagaimana yang ideal Bagaimana seorang muslim Seharusnya apakah memanjangkan rambutnya atau tidak Ini kembali kepada kepantasan masyarakat kita Apa yang dipandang elok Apa yang dipandang baik oleh masyarakat kita Itulah yang Yang kita ikuti Kalau di dalam masyarakat kita Memandang tidak baik orang yang memiliki rambut yang panjang Maka lebih baik kita tidak memanjangkan rambut Tapi kalau di masyarakat kita biasa saja Orang yang berambut panjang itu tidak ada persepsi negatif Maka ini juga tidak mengapa Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Karena untuk perkara rambut ini Rasulullah SAW Hanya memberikan Himbauan Untuk memperhatikan rambut Merawat rambut Rasulullah SAW bersabda Siapa di antara kalian yang memiliki rambut Maka hendaknya ia muliakan rambutnya Maka hendaknya ia muliakan rambutnya Waktunya untuk pakai sampo Waktunya untuk dicuci Waktunya untuk dicukur Waktunya untuk diminyaki Itulah intruksi umum dari Rasulullah SAW Setiap kita yang memiliki rambut Para pemirsa dari kalangan muslima yang berambut panjang Itu perhatikan kebersihan rambutnya Perawatan rambutnya Itu bagian dari perintah dan sunnah Rasulullah SAW Untuk merawat rambut Begitu juga dengan Para pemirsa sekalian dari kalangan laki-laki Waktunya untuk cukur, cukur Waktunya untuk pakai minyak Pakai minyak rambut Atau minyak zaitun atau yang lainnya Waktunya untuk bersih-bersih pakai sampo Ini di antara Anjuran Rasulullah SAW Karena rambut ini adalah mahkota perhiasan Perhiasan kita pemirsa Dan dimulihakan Allah SWT Ada pun perkara mencukur Tidak ada intruksi khusus Dari Rasulullah SAW Kecuali pada saat akan Tahallul Ini disunnahkan, dianjurkan untuk mencukur rambut Bahkan Lebih afdol pada saat Tahallul itu Selesai umrah atau selesai haji Untuk mencukur habis Mencukur habis rambut Selebihnya jamaah sekalian tidak ada anjurannya Bukan suatu sunnah Di luar daripada umrah dan haji Bertahallul untuk kemudian Mencukur rambut sampai Sampai habis Hanya pada Kondisi tertentu saja Yaitu pada saat umrah dan haji Pemirsa yang dimulihakan Allah SWT Yaitu Bertahallul Tapi selain daripada itu Ini tentu saja kembali kepada yang tadi Kembali kepada Kepantasan yang dilihat Oleh Masyarakat Masyarakat kita Dan Rasulullah SAW Jamaah sekalian yang dimulihakan Allah SWT Rambutnya itu tidak Tidak statis Maksudnya sampai pundak terus Atau Sampai daun telinga terus Kadang Sahabat ada yang meriwayatkan Bahwa rambutnya Rasulullah SAW Itu wafrah Itu Menjuntai Hanya sampai daun telinga saja Ada yang istilahnya Limah Yang melewati daun telinga Dan yang paling panjang adalah Jumah Yang rambutnya Rasulullah SAW Itu sampai Sampai dipundak Maka ini menunjukkan Bahwa tidak ada ukuran rambut tertentu Yang menjadi Standar kesundahan Ya karena Rasulullah Rambutnya pernah sampai pundak Pernah melewati daun telinga Pernah hanya sampai daun telinga Dan seterusnya Dan Rasulullah juga Pernah bertahalul Jadi kembali Lagi-lagi kepada selera dan kepantasan Di masyarakat kita Bukan Karena ini kemudian orang gondron mengklaim Bahwa Inilah Sunnahnya Rasulullah Meskipun karena kecintaannya ingin ikut Seperti Rasulullah Mudah-mudahan dengan itu Yang mendapatkan pahala Dengan cintanya kepada Rasulullah SAW Kemudian muncul juga Orang yang memiliki rambut pendek Mengklaim Ini juga Sunnah Jadi hal yang seperti ini Sifatnya kembali saja Kepada kepantasan Masyarakat kita Yang bagaimana yang dipandang elok Baik bagi masyarakat kita Maka Itulah yang Yang kita ikuti Jadi rambut Rasulullah SAW Kata Baru bin Azib Itu rambut beliau padat Terurai sampai ke daun telinga Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Kata Baru bin Azib Alaihi hullatun hamra' Rasulullah SAW Memakai pakaian Yang berwarna Berwarna merah Saat itu Baru bin Azib menyebutkan Ia melihat Rasulullah SAW Memakai pakaian Berwarna merah Padahal di dalam hadith yang lain Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Rasulullah SAW Melarang Sahabat-sahabatnya Memakai pakaian berwarna Berwarna merah Rasulullah SAW bersabda Yang diriwayatkan juga oleh Baru bin Azib Baru bin Azib mengatakan Nahanan Nabi SAW Kami dilarang oleh Rasulullah SAW Anil mayathir al-humr Memakai pakaian berwarna Berwarna merah Tapi dalam riwayat Tirmivi tadi Baru bin Azib mengatakan Rasulullah memakai pakaian Merah Tapi dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan juga Oleh Baru bin Azib Bahwa Rasulullah melarang kami Memakai pakaian Berwarna merah Ini nampaknya Ada kontra Kontradiksi Di satu sisi Baru bin Azib melihat Rasulullah memakai pakaian merah Tapi di sisi lain Rasulullah melarang Sahabat-sahabatnya memakai pakaian yang berwarna Berwarna merah Maka inilah pentingnya Untuk kita kembali kepada Penjelasan ulama kita Bagaimana mengkompromikan hadif Yang nampaknya bertentangan Dan ini Dipelajari Di Agama kita jamaah sekalian Bagaimana mengkompromikan Tekst-tekst yang nampaknya bertentangan Yang paling pertama Tentu saja Aljam'u wa taufiq Berusaha mengharmonikan Dua tekst yang nampaknya Bertentangan untuk Diamalkan dan Dikompromikan Seperti pada hadif ini Ini bisa dikompromikan Sebagaimana penjelasan Ulama kita Bahwa Yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Adalah pakaian berwarna merah Yang tidak tercampur Sama sekali dengan Warna yang Yang lain sedikit pun Tidak ada motif warna lain Tidak ada sedikit pun Warna lain Kecuali hanya warna Warna merah Ini yang terlarang Ada pun yang dipakai oleh Rasulullah s.a.w. Yang dilihat oleh Barak bin Azib Ini bukan Warna merah Yang betul-betul 100% merah Tetapi Mungkin ada motif Dan warna lain Dan ini boleh saja Boleh saja kita memakai Pakaian yang berwarna merah Selama ia tercampur Ada Atau ada warna yang lain Sedikit Ada pun Yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Tadi Yang disebutkan Oleh Barak bin Azib juga Yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Adalah pakaian Yang 100% Berwarna merah Tidak dicampur Atau tidak diikuti oleh warna Warna yang lain Sedikit pun Beginilah cara ulama kita Yang mengkompromikan Mengkompromikan hadif ini Jadi yang terlarang Bukan semua pakaian yang berwarna merah Tetapi yang terlarang Dalam hadif Bukhari tersebut adalah Pakaian yang seluruhnya itu Berwarna Berwarna merah 100% Berwarna merah Kemudian Barak bin Azib Mengatakan Maru'aitu syai'an Qad tu ahsana minhu Saya tidak pernah melihat Sesuatu apapun Yang lebih baik Yang lebih indah dari Rasulullah s.a.w. Iya Barak bin Azib Mengatakan Maru'aitu syai'an Sesuatu Barak bin Azib Tidak mengatakan Maru'aitu rojulan Saya tidak pernah melihat Orang Yang lebih indah Lebih baik Daripada Rasulullah Barak bin Azib Tidak mengatakan Seperti itu Tetapi Barak bin Azib Mengatakan Maru'aitu syai'an Saya tidak pernah melihat Sesuatu Yang lebih indah Lebih baik Lebih elok Daripada Daripada Rasulullah s.a.w. Maksudnya apa Pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Mau manusia Mau benda mati Mau apapun itu Yang terlihat oleh mata Maka tidak ada yang Mengalahkan Keindahannya Rasulullah s.a.w. Karena sesuatu ini Sifatnya luas Umum Apakah itu manusia Atau benda mati Karena kadangkala Ada sesuatu yang Sebenarnya tidak bernyawa Benda mati Tetapi nampak indah sekali Apakah pemandangan Suasana senjam Di pinggir pantai Misalnya Atau rambulan yang Terang Atau apapun itu Yang dipandang Indah oleh manusia Kata sahabat Rasulullah barak bin Azib Saya tidak melihat Tidak pernah melihat Sesuatu Yang lebih indah Daripada Rasulullah s.a.w. Ini Lagi-lagi Menunjukkan Betapa indah Fisik Rasulullah s.a.w. Meskipun Di dalam agama kita Fisik ini bukan ukuran Bukan ukuran Kemuliaan seseorang Di sisi Allah s.w.t Yang memiliki Fisik yang baik Fisik yang bagus Muka yang rupawan Bukan itu Ukurannya di sisi Di sisi Allah s.w.t Sebagaimana yang disampaikan Oleh Rasulullah Sesungguhnya Allah Tidak melihat Kepada fisik-fisik kalian Bukan itu yang menjadi Indikator di sisi Allah s.w.t Wala ila amwalikum Juga bukan Harta-harta kita Yang menjadi Indikator kemuliaan kita Di sisi Di sisi Allah s.w.t Akan tetapi Apa pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Adalah apa yang tersembunyi Dalam hati-hati kita Dan apa yang kita lakukan Dahulu di dunia Itulah nilai kita Di sisi Allah s.w.t Meskipun fisik Bukan menjadi Indikator Kemuliaan seseorang Di sisi Allah s.w.t Tetapi ada Hamba-hamba Allah Yang Allah beri Keutamaan dengan fisik Fisik yang rupawan Di antaranya Tentu saja adalah Sayyiduna Muhammad s.w.t Bukan cuma hatinya yang indah Tetapi lahirnya pun Fisiknya pun Sangat indah Bahkan kata sahabat Rasulullah s.w.t Saya tidak pernah melihat Sesuatu yang lebih indah Melebihi Rasulullah s.w.t Maka pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Bahkan senantiasa kita berdoa Mudah-mudahan Kita dipertemukan kelak Dikumpulkan kelak Bersama dengan Rasulullah s.w.t Di surganya Karena seperti yang kita sebutkan tadi Di awal Kita ditakdirkan oleh Allah Di kehidupan dunia kita ini Tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah s.w.t Dengan masa dan tempat yang terpaut jauh Maka mudah-mudahan nanti Di surganya Allah s.w.t Kita dikumpulkan dengan Rasulullah s.w.t Sehingga kita bisa melihat langsung Ini yang dulu kita baca hadithnya Ini yang dulu dideskripsikan oleh Barak bin Azib Oleh Ali bin Abi Talib Oleh Anas bin Malik Dan sahabat-sahabat Rasulullah s.w.t Ataupun di dunia ini Mudah-mudahan Allah mengharuniakan kepada kita Mimpi untuk bisa ketemu dengan Rasulullah s.w.t Di mimpi-mimpi kita Amin ya rabbal alamin Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Hadith berikutnya Hadith yang keempat Imam At-Tirmidhi mengatakan Haddathana Mahmud bin Goylan Qala haddathana waki' Qala haddathana sufyan An Abi Ishaq Anil Barak bin Azib Dari Barak bin Azib Hadith berikutnya Kembali dari sahabat yang mulia Barak bin Azib Qal Beliau mengatakan Ma ra'aytu min zhi limmatin fi hullatin hamra Saya tidak pernah melihat orang yang rambutnya terurai Menggunakan pakaian berwarna merah Ahsana min Rasulullah s.w.t Yang lebih baik Dari Rasulullah s.w.t Lahu sya'run yadribu mangkibaih Beliau memiliki rambut yang sampai menyentuh pundaknya Ba'idu mabainal mangkibain Pundak beliau itu lebar Lam yakun bil qasir Walabit tawil Rasulullah s.w.t Tidak pendek Juga tidak jangkung Beliau orangnya Ideal Posturnya ideal Sedang Lagi-lagi Barak bin Azib Sama dengan hadith yang tadi Mempertegas Bagaimana keindahan fisik Rasulullah s.w.t Kata Barak bin Azib Saya tidak pernah melihat Orang yang terurai rambutnya Memakai pakaian berwarna merah Yang lebih baik daripada Rasulullah s.w.t Bahkan rambut beliau sampai menyentuh Sampai menyentuh pundaknya Dan kita sudah jelaskan tadi Bahwa perkara rambut ini Kembali Kepada kepantasan kita Apakah ia sunnah Atau perkara yang jibili Perkara yang sifatnya Sebagaimana manusia Umumnya punya rambut Dan masyarakat tertentu Memiliki standar-standar Kepantasan mengenai rambut ini Bagi satu masyarakat Ya mungkin rambut yang panjang itu Dipersepsikan dengan sesuatu yang negatif Tapi bagi masyarakat yang lain Ini biasa-biasa saja Ini kembali lagi Kepada budaya masyarakat setempat Dan itulah yang ada Pada masa Rasulullah s.w.t Di masa Rasulullah s.w.t Dan di masyarakatnya Hal ini Biasa-biasa saja Orang yang memiliki rambut panjang Tentu mungkin beda Bagi masyarakat yang lain Dan dalam konteks zaman yang lain Bagi zaman yang lain Dan tempat yang lain Mungkin rambut yang panjang itu Dipandang sebagai sesuatu yang negatif Maka hal ini Sebagaimana Kata sebagian ulama kita Kembali kepada Kepantasan masyarakat kita Kalau kepantasan masyarakat kita Atau untuk pekerjaan tertentu itu Misalnya rambutnya ceper Maka itulah yang diikuti Pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Karena ini hanya terkait Masalah hal-hal yang sifatnya Jibilli Faktor-faktor yang jibilli pada diri Rasulullah s.w.t Tapi kalau ada yang mengikuti Dengan niat Karena mencintai Rasulullah s.w.t Maka mudah-mudahan Dengannya ia dapat pahala Bukan Mau mengikuti mungkin Pemain bola yang lagi top Memiliki kebetulan Rambut panjang Kemudian ia juga Panjangkan rambutnya Mungkin seperti ini Tentu saja tidak berpahala Tapi orang yang mungkin Memanjangkan rambutnya Ingin ikut Rasulullah Mudah-mudahan Karena kecintaannya itu Dan yang niat baiknya itu Ia mendapatkan pahala Di sisi Allah s.w.t Tetapi yang ideal Adalah bagaimana kita Mengikuti kepantasan Masyarakat kita Bagaimana mereka Memandang rambut ini yang sopan Ini yang elok Maka itulah yang kita ikuti Ada pun di masa Rasulullah s.w.t Kata Baru bin Azib Rambutnya itu Sampai menyentuh Menyentuh pundak beliau Lagi-lagi pundak beliau lebar Orangnya itu Kekar jamaah sekalian Rasulullah s.w.t Tidak pendek Juga tidak Tinggi Tinggi jangkung Ini sejak di hadith yang pertama Anas bin Malik Sudah menyampaikan Bagaimana postur Rasulullah s.w.t Pertengahan Tidak tinggi Jangkung Meskipun beliau tinggi Tapi tingginya ideal Dan juga tidak pendek Kemudian rambutnya Tidak lurus Kaku Juga tidak keriting Apalagi sampai keribu Tapi rambut yang berombak Warna kulitnya Bukan kulit gelap Bukan juga putih Terang seperti penyakit Tetapi putih yang indah Yang ideal Dan kebagusan fisik ini Keindahan fisik ini Terkumpul pada diri Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ini pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Yang sempat kita bahas Pada kesempatan kali ini Bagaimana rambut beliau Bagaimana Keindahan fisik Rasulullah s.w.t Mudah-mudahan Dengan ini Kita banyak-banyak Mengirimkan salawat dan salam Kepada Rasulullah s.w.t Sebagaimana Kata beliau Di dalam hadith yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Bayhaqi Bahwa yang paling dekat Dengan Rasulullah s.w.t Adalah yang paling banyak Salawatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.